Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai, Sobat Eljon. Kembali lagi di tayangan kesayangan Anda. Apalagi kalau bukan info Zodiac yang akan membahas mengenai karir, asmara, suasana hati berdasarkan Rasi Bintam. I'm so excited today karena aku akan memberikan informasi-informasi menarik yang sudah aku kumpulkan dan juga sudah pasti siap saji untuk Astrology Lovers dan juga para sahabat Eljon yang nonton. Nah, gimana sih perasaan kalian ngomong-ngomong soal excited ya? Apa sih yang membuat kalian ngerasa excited itu? Apakah makan yang enak? Jalan-jalan? Healing? Traveling? Atau di PDKT-in? Kita pasti seneng banget deh kalau misalnya ada orang yang lagi PDKT-in kita atau yang lagi deketin kita gitu. We really-really love that kind of feelings. Jadi tentunya pada episode kali ini aku akan membahas mengenai gimana sih karakter para Zodiac pada saat lagi PDKT. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita masuk nih. Tapi tunggu dulu, pencet dulu dong tombol like-nya dan juga komen. Karena aku juga seru banget dari kemarin udah membaca komen-komen dari sahabat Eljon dan juga para Astrology Lovers nih. Luar biasa. Dan aku izin informasikan bahwa informasi dan juga data dari hari ini merupakan hasil literasi dan juga survei dari beberapa laman terpercaya. Jadi untuk sahabat Eljon yang memiliki preferensi sendiri, silahkan banget untuk tulis di kolom komentar dan juga aku tunggu reaksi-reaksi kalian. Oke? Oke langsung aja deh kita masuk ke Zodiac yang pertama. Yang pertama ada Zodiac Virgo. Nah, Zodiac ini paling bisa bikin semua Zodiac itu baper sama dia. Tapi nih dianya tuh ya act cool aja, biasa aja dan dia bahkan gak gampang loh tertarik sama orang. Karena kenapa? Zodiac Virgo itu adalah Zodiac yang perfeksionis, very-very picky. Mereka itu pribadinya susah luluh. Ya, jadi kita kadang suka bingung nih sebenarnya si Zodiac Virgo ini suka gak ya sama kita? Tapi tuh sifatnya tuh nice ke kita. Karena memang Zodiac Virgo itu terkenal banget friendly-nya. Virgo ini ya selain dia orang yang gak gampang luluh. Actually mereka tuh orangnya cerdas, observant dan kebanyakan dari mereka itu ada yang berpikir kalau cinta itu gak begitu penting. Yang penting itu adalah pulus atau money ya atau duit. Tapi bukan berarti mereka tuh orangnya mata duitan atau mereka itu suka sama seseorang yang berduit gitu loh. Hanya mungkin mencari kesenangan di money aja. Enggak, enggak sama sekali. Justru mereka itu enggak gitu. Buat mereka fisik dan finansial itu enggak begitu pengaruh buat mereka. Apa yang paling penting? Ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah personality. Virgo ini sosok karena dia adalah Zodiac yang cerdas, dia juga kepengen pasangannya atau pacarnya ini adalah orang yang juga cerdas. Dia tuh bisa interes sama seseorang hanya karena dari melihat pribadinya dia. Jadi, jurus terjitunya untuk mendekati Zodiac Virgo ini adalah jadilah pribadi yang menarik. Authentic and also be yourself ya. Kalian harus bisa tahu nih apa value yang kalian miliki yang gak dimiliki sama Zodiac-Zodiac lain. Dan itu akan menjadi poin plus. Dan poin plusnya lagi, kalau misalnya kalian itu memiliki kesamaan atau si Zodiac Virgo ini bisa melihat dirinya dia di dalam diri kalian. Jadi, kurang lebih ada hal yang sama lah. Entah itu mungkin kalian kebaikannya yang mirip sama Virgo, kecerdasannya, humorisnya. Biasanya tuh Virgo juga suka nyari kesamaan antara kalian berdua. Karena ya balik lagi ya, penting juga sih dalam hubungan itu ada kesamaan. Supaya kalau misalnya topik-topik lagi habis nih kan kalian bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan buat kalian berdua yang sama-sama kalian sukain. At least mungkin seperti itu yang dipikirkan oleh Virgo. Nah, cara menyayangi mereka juga itu gampang banget untuk menyayangi Virgo. Jadi, jadilah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan juga yang paling penting adalah dewasa. Nah, masuk kepada Zodiac yang kedua ada Zodiac Gemini. Nah, kalau urusan PDKT, Gemini itu orangnya paling easygoing, paling santai, dan juga mereka itu gak terburu-buru dalam PDKT-an, atau dalam masa pendekatan, masa-masa di mana untuk saling mengenal. Mereka itu lead it flow banget orangnya. Mereka gak terburu-buru langsung kayak set-set-set, oke aku suka kamu, maka kamu harus jadi pacar aku langsung, right away. Enggak, kayak gitu. Mereka itu sangat-sangat menghargai yang namanya masa-masa berkenalan. Kayak, aku tuh penting banget untuk tahu kamu seperti apa, maka dari itu kamu juga harus tahu aku seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itulah si Gemini ya. Jadi, buat kalian nih, yang kepengen deketin Gemini, apa yang perlu kalian lakukan? Gampang banget sebenarnya, hujani mereka dengan perhatian. Karena kenapa? Itu tuh bakalan membekas banget buat dia. Di saat mungkin hubungan kalian tidak workout, itu yang akan menjadi poin plus. Karena kenapa? Wah, kalian tuh orangnya memang perhatian banget sama dia. Tapi yang tulus ya perhatiannya, jangan hanya karena ngasih perhatian, hanya karena formalitas aja. Pokoknya yang tulus, yang jujur, karena ya pasti juga itu akan membuahkan hasil yang baik tentunya ya. Dan Gemini also the smartest zodiac I've ever met. Jadi, bukan hanya Virgo, tapi Gemini juga banyak orang yang bilang bahkan Gemini itu mereka gak suka sama Gemini. Karena trauma, tapi aku justru malah seneng banget nih sama Gemini. Karena Gemini itu juga orangnya pintar, dia gampang banget beradaptasi dengan orang. Dan bahkan, bahkan ya mungkin orang-orang nih yang ngeliat Gemini ngobrol sama Gemini itu akan terpesona. Terpesona karena apa? Karena kecerdasannya dia, cara dia ngomong. Aku jamin banget kalian kalau misalnya udah dengerin Gemini ngomong tuh pasti langsung yang kayak, Wow, dia pinter banget ya. Dia berwawasan luas banget ya. Dia tuh personality-nya baik banget ya. Dan itu yang bener-bener aku rasain selama ketemu sama Gemini ya. Mereka tuh bener-bener orang yang open-minded dan juga cerdas. Jadi, hati-hati banget kalau sama mereka, kalau udah ngomongin tentang segala sesuatu. Karena ketika Gemini lagi sharing ini, sharing sama pendapatnya dia, kalian bisa aja tuh langsung aja terpesona. Langsung hilang. Mungkin gak dengerin apa yang dia ngomong, cuman mungkin karena ngeliat gesturnya dia dan cara dia menyampaikan kayak kalian udah keburu jatuh cinta banget nih ya. Maka dari itu kalau misalnya kalian lagi dideketin sama Gemini, kalian juga harus bisa berwawasan luas. Dan kalau bisa, kalian tuh harus bisa punya pengetahuan yang lebih. Apalagi kalau misalnya diajakin deep talk sama Gemini. Karena Gemini tuh suka banget deep talk banget kayak gitu. Jadi, kalian harus bisa tahu dari mana. Ngobrol, latihlah. Pokoknya topik-topik dan juga gestur-gestur yang mana itu memang menunjukkan kalian lah sosok yang cerdas. Dan juga sosok yang memang into him dan juga tulus kepada Zodiac Gemini ini. Nah, terus paling penting nih kalian harus bisa juga menerima temen-temennya. Temen-temen dari Gemini ya. Karena Gemini itu sebenarnya punya banyak temen. Dan saking banyaknya temennya, mereka itu akan lebih memilih temennya daripada pacarnya. Jadi, untuk mendekati Gemini juga kalian harus bisa lihat celahnya di mana kalian bisa ngobrol sama temennya. Dan juga ya minta dukungan dan support dari temen-temennya. Seperti itu. Oke, kita lanjut kepada Zodiac yang ketiga ada Aries. Hai Aries. Mana nih Zodiac-Zodiac Aries? Aku juga asalnya Aries. Nah, untuk Aries nih ya. Sebenarnya kalau misalnya boleh jujur, Aries itu kalau misalnya urusan PDKT orangnya cukup barbar. Barbar pisan banget nih ya. Karena kenapa? Mereka nggak seperti Virgo dan juga Gemini yang butuh waktu untuk berkenalan. Nah, nggak. Mereka itu orangnya satset-satset. Jadi, akan kelihatan banget nih kalau misalnya Aries suka sama kalian. Kalau dia itu Aries cowok, dia akan langsung ngungkapin. Tapi kalau misalnya dia adalah Aries cewek, biasanya akan menunjukkan lewat sikap dan juga caster. Nah, habitnya Aries itu emang bener-bener suka muji ya. Jadi, kalau misalnya kalian dideketin Aries, jangan kaget. Jangan ill-feel duluan karena kalian akan dihujani oleh pujian-pujian dari mereka. Karena ketika mereka suka, itu artinya mereka itu adore sama kamu. Adore banget sama kalian. Makanya mereka tuh sampai muji. Karena seorang Aries itu orangnya males basa-basi. Semales basa-basi. Nggak suka yang namanya basa-basi. Dia mereka tuh langsung to the point. Jadi, kalau misalnya mereka muji, yaudah. Itu karena genuine dan juga tulus aja gitu loh. Reflect aja juga. Ya, karena memang dia ngerasa, oh iya. Memang ya kamu orangnya baik. Kamu juga orangnya open-minded. Kamu juga pengertian. Seperti itu. Aduh, aku ngomongin jadi aku sendiri akunya yang senyum-senyum. Karena kenapa aku kayak nge-describe dari aku sendiri. Kalau lagi pdkt-an. Atau lagi dideketin sama orang lain. Udah jangan jadi cerhat ya. Oke, lanjut ya. Nah, berbeda dengan Gemini. Kalau Gemini itu biasanya mereka tuh masih go for their looks. Jadi, dia akan ngeliat tampang dulu nih kalau Gemini. Berbeda banget nih sama Arias. Kalau Arias tuh nggak peduli. Fisik kamu, finansial kamu itu nomor dua. Balik lagi, pribadi. Mereka tuh adalah orang yang kayak yaudah nggak peduli. Mau dia tampangnya kayak gimana, kek. Atau mau dia mungkin nggak kerja. Atau mungkin dia nggak punya financial yang sama mungkin dengan seorang Arias. Misal kayak, oh Arias ini kerjanya bagus nih. Terus kalau misalnya yang dia pdkt-in ini kerjanya ya biasa aja. Atau gimana. Ya, mereka nggak akan mandang itu sih. Karena mereka tuh bener-bener nge-chase. Nge-hantar. Memburu pdkt-annya itu. Karena pribadinya mereka. Biasanya Arias itu jatuh hati sama orang-orang yang humoris. Ya, orang-orang yang suka banget di-talk. Orang yang juga punya wawasan luas. Susah sih. Karena Arias itu tipikal orang yang tertarik sama kecerdasan orang lain. Dia suka bahwa bukan hanya dia doang yang tahu segala sesuatu. Kayaknya dia juga pengen menyerah sesuatu dari orang lain. Seperti itu. Dan mereka itu nggak suka sama orang yang slow respon. Jadi ini perlu banget digarisbawahi ya. Buat sahabat Eljon dan juga Astrology Lovers yang sedang menonton. Kalau misalnya kalian lagi pdkt-an nih sama Arias. Jangan sampai kalian slow respon. Karena mereka juga akan males gitu loh balesnya. Jadi, how Aryans act kepada pdkt-an ya adalah. Ya kalau misalnya kamu satu, aku bisa dua. Kayak gitu. Tapi kalau kamu bahkan nggak nyampe satu. Apalagi aku mending aku pergi aja. Kayak gitu. Dan juga mereka tuh definisi agent FBI and CIA ya. Kepo banget. Kalau misalnya kalian dideketin sama dia. Dia tuh bakalan tahu. Dia akan background check kalian. Dan sebelum akhirnya memutuskan untuk... Oke, kita pacaran. Jadi mungkin caranya mereka itu bukan dengan bertanya. Mungkin ada bertanya. Tapi mereka akan background check. Mungkin kamu akan dicari lah Instagramnya, Facebooknya, Twitternya. Terus YouTube-nya, TikToknya. Semua mereka akan background check. Mereka akan tanya dari temen-temen kalian juga seperti apa. Kayak gitu. Karena dia tuh emang bener-bener kepengen tahu kalian sebelum memulai sebuah kisah romansa bersama dengan kalian. Dan yang paling bagusnya banget. Kenapa aku bilang si Aryas ini seperti agent FBI dan juga CIA. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan banget kalau misalnya mereka kepo. Nggak kelihatan kalau misalnya kalian itu diawasin. Atau bahkan kayak kalian tuh lagi dicari tahu. Lagi di background check gitu ya. Pokoknya dia itu typical Aryas yang mengawasi pergerakan hubungannya atau sang PDKTA-nya. Kayak ibaratnya kalau di film-film itu FBI lagi ngawasin pergerakan gerak-gerik kartel atau bandar narkotika. Kayak gitu ya. Kan nggak ketahuan kan kalau di film itu kan. Nah nyaris banget pokoknya mereka itu nggak akan membiarkan bahwa dirinya mereka itu ketahuan sama pasangannya. Atau PDKTA-nya kalau misalnya dia ini penuh dengan informasi ya. Pokoknya kalau misalnya kalian lagi deketin Aryas. Jangan pernah slow respon dan juga jangan pernah cuek. Karena mereka itu orangnya tak-tak, sat-sat dan juga tegas. Jadi kalau misalnya aku mau kamu yaudah pasti kamu lah orangnya. Pasti kamu akan tahu juga. Because I let you know. Kayak gitu. Yang awalnya juga biasanya mereka tuh mungkin gaspol, gaspol, gaspol. Tapi kalau misalnya kalian cuek dia bisa aja ngilang. Kayak gitu lah Aryas. Uh banyak ya Aryas. Oke kita lanjut aja ke Zodiac. Yang selanjutnya ada Zodiac Cancer. Nah Cancer ini karena pedulinya yang amat teramat besar. Kadang Cancer itu bisa baper hanya karena dia tahu kalau misalnya dia itu lagi nggak ngerasa sendiri. Ada orang yang istilahnya bisa mengerti sama perasaannya dia. Bisa langsung kayak oh ya aku tahu kok perasaan kamu. Nah dia bisa baper tuh hanya karena digituin aja. Ya memang ya karena Cancer ini adalah Zodiac yang sensitif, susah ditebak. Jadi kalau misalnya PDKT sama Cancer hindari lah obrolan yang juga seolah-olah tuh masalah kalian juga adalah masalah yang berat. Masalah yang bener-bener lebih sedih. Karena jujur masalah yang kalian alami itu nggak lebih besar sama masalah yang Cancer alami. At least jangan pernah bawa bad vibes ke Cancer kalau misalnya kalian lagi PDKT sama si Cancer. Karena si Cancer ini memang orangnya kayak gitu. Dia tuh kayak harus oh ya I know how you feel. Kayak kita tuh harus jadi yang positif buat dia. Karena pikirannya dia itu udah dipenuhi sama berbagai macam bisikan-bisikan overthinking gitu ya. Bisikan-bisikan yang suara-suaranya tuh yang wah kamu tuh sedih. Pokoknya langsung hujan, badai, abu-abu aja di kepalanya. Ya jadi kalian harus bisa jadi sunshine, kalian harus bisa jadi matahari kalau misalnya jadi PDKT-an ya si Cancer. Nah Zodiac ini juga kalau misalnya aku tadi bilang dia adalah Zodiac yang sensitif. Pasti kalian udah bisa tebak dong mereka juga pasti orangnya sangat-sangat romantis. Tapi nih ya aku pernah dapet dan juga denger cerita dari beberapa temen-temenku yang sudah pernah berpacaran dengan seorang Cancer. Atau bahkan di PDKT-an sama Cancer-Canser itu katanya posesif. Apakah iya? Apakah iya? Langsung kita cek ya ya bareng-bareng ya. Jadi memang iya mereka betul orang-orang yang lemah, Zodiac yang lemah sama hal-hal romantis karena mereka itu mudah tersentuh. Karena dia mudah tersentuh bisa jadi ketika dia udah sayang atau dia udah mulai kepincut nih sama kalian yang PDKT-an dia. Dia bisa aja posesif karena dia kepengen yaudah kalian itu punya aku aja. Gitu sih kayaknya kalau Cancer ya. Cancer juga ini akan menjadi teman curhat yang terbaik karena mereka itu salah satu Zodiac dengan predikat pendengar yang baik ya. Karena mereka itu juga kalau udah sayang akan tulus, ngedengerin kalian, bahkan di saat kalian sedih. Dan dia tuh akan tetap stay sama kalian. Dan bahkan dalam toxic relationship aja mereka masih bisa stay. Mungkin bener kali ya. Bener banget sama apa yang beberapa teman-teman aku bilang. Kalau misalnya beberapa dari Cancer itu orangnya toxic. Jadi mungkin dia mau juga bertahan sama yang toxic-toxic gitu. Aduh tapi jangan ya Cancer ya. Karena buat kebaikan kalian juga nih. Kalau misalnya kalian tetap stay di dalam environment yang juga menghancurkan kalian. Jangan kalian berpikir, oh yaudah aku akan menghancurkan kamu juga. Mending aku jadi toxic juga. Gak gitu. Gak gitu ceritanya. Mending kamu tinggalin environment itu. Karena itu gak baik banget nih buat kamu ya. Untuk Cancer nih. Ternyata, ternyata sudah mulai terkuak dan terbongkar ya. Tapi intinya adalah jangan pernah mendekati Cancer dengan hawa-hawa negatif. Karena mereka gak suka sama vibes-vibes yang kayak gitu. Pokoknya once kalian udah tahu, udah klik sama Cancer. Mereka juga bakalan sesayang itu. Dan juga ya mereka akan bener-bener bahagia deh bareng sama kalian. Kayak gitu. Tapi sih ada beberapa mungkin ya yang harus di-work things out ya. Through Cancer ini. Ya nanti kalian akan bisa mendapatkan fakta-fakta unik Zodiac nanti di episode selanjutnya. Oke jadi ditunggu aja ya. Kita masuk kepada Zodiac yang selanjutnya. Ada Zodiac Taurus. Nah Taurus itu orangnya senang. Kalem ya. Dan saking tenangnya kadang cerobohnya dia tuh sampe lupa. Kalo misalnya dia tuh lagi PDKT-an sama seseorang. Kebayang gak tuh? Dia kalo lagi PDKT dia tenang. Dia juga easy going. Dia bahkan bisa sampe lupa kalo dia lagi PDKT-an. Taurus apakah kamu di rumah hanya tidur aja? Tidur, makan, bangun, and repeat gitu ya. Aduh ceroboh bales nih ya sepertinya ya. Jadi jangan pernah kebanyakan ngomong sama Taurus. Karena Taurus itu gak mau ribet perkara chat-chat. Kalo misalnya kalian mau minta dijemput. Atau dia yang harus menjemput kalian. Atau bahkan kalian yang harus menjemput dia. Dia gak mau. Pokoknya kalian kasih tau aja. To the point. Gak basah-basih. Gak menye-menye gitu kan. Karena dia juga sebenernya si Taurus. Kan kita sering denger Taurus orangnya setia. Tapi belum tentu dia adalah orang yang peka. Jadi better kalian langsung aja ngomong. Terus terang. To the point kalo ngomong sama dia ya. Nah walaupun dia orang yang bisa dibilang mageran. Suka aja tidur, makan, and repeat di rumah. Kalo misalnya kalian atau PDKT-an yang ngajakin dia hangout. Dia tuh langsung kayak cepet gitu ya. Dia bakalan cepet banget. Gercep banget. Dan kalo misalnya dia seperti itu. Gerak-geriknya menunjukkan bahwa dia cepet ketika kalian ajak hangout. Dia gak slow respon. Itu tandanya dia tertarik sama kalian. Dan itu udah bisa dijadikan point plus. Dan udah harus bisa kalian tentukan strategi selanjutnya. Untuk PDKT sama si Taurus. Nah kalian juga gak akan bosen jalan sama Taurus. Karena dia ini juga adalah zodiac yang cerdas. Ethos kerjanya tinggi. Pemilik kiranya itu ke depan banget. Dan juga bakalan seru ngobrol sama dia. Selain cerdas, mereka juga humoris. Tapi gak dibilang humoris banget. Bisa dibilang tuh dia berusaha untuk nge-jokes. Dan jokes yang dia keluarkan itu adalah jokes bapak-bapak biasanya. Jadi kayak jokesnya ini ya... Ya gitu deh ya. Kita pokoknya tepuk tanganin aja. Kita happy aja gitu loh. Pura-pura excited aja juga kalo misalnya dia ini. Karena sesungguhnya dia jawab orangnya sebenernya secerdas apapun dia. Dia tuh adalah pendengar yang baik. Dan kalo ngobrol sama dia pokoknya kalian bakalan nyaman banget. Apalagi para zodiac Taurus itu biasanya love language-nya adalah physical touch. So probably have to try untuk kayak misalnya lagi ngobrol sama dia atau apa. Tepuk sininya, kita lihat reaksinya dia seperti apa. Apakah dia setelah itu langsung makin suka sama kalian? Wajib untuk dicoba dan kasih tau aku nanti kayak gimana ya hasilnya di kolom komentar. Oke? Next kita masuk ke pada zodiac. Yang berikutnya ada zodiac Leo. Nah Leo ini adalah pribadi juga yang cerdas dan juga cukup barbar kalo menyangkut mengenai PDKTN. Karena kenapa? Mereka ini orangnya romantis tapi sekaligus posesif ya. Dan barbar sama posesif ini kalo misalnya mereka udah gunain ya gak bakalan kenal sama yang PDKT lagi sih namanya. Pokoknya fix kalian akan jadi miliknya Leo aja. Ya kalo misalnya mereka itu cara pendekatan sama kalian tuh udah cukup barbar dan juga udah ada posesif-posesif. Kira nanyainya, ih kamu dimana sih? Kok kamu jalan sama dia? Kok kamu gak ngomong sama aku? dan segala macem. Percayalah zodiac Leo itu sudah nge-keep kalian banget-banget-banget di hati. Jadi ya congrats ya kalo sampe diposesifin atau agak dibarbarin sat-sat-sat gitu. Karena memang ya balik lagi ya, Leo itu kan elemennya api ya, sama kayak Aries. Jadi memang mereka tuh gak males gitu loh yang menyeh-menyeh, pasti maunya yang tegas. Dan mereka juga kalo misalnya udah kayak gitu, udah sayang baru PDKT aja tuh kadang cemburunya juga cemburu-cemburu yang gemesin gitu loh. Bukan cemburu yang ngeselin, posesifnya mereka tuh gak akan bikin kalian juga yang kayak ngerasa kayak, ih kok toxic banget sih dia posesifnya? Gak kayak gitu, pasti gemes aja gitu loh kalo misalnya ngeliat dia lagi cemburu ya. Dan kebanyakan Leo itu sifatnya itu adalah pemburu. Dia tuh bakalan memburu kalo misalnya dia tuh bener-bener interest sama kalian dan dia bener-bener suka sama orang. Tapi, sebagaimana Leo itu suka mengejar, Leo juga suka dikejar loh. Jadi kalian kalo misalnya PDKT-an sama Leo, kalian harus bisa juga berlatih untuk nge-hunter atau nge-chasing dia ya. Jadi kita sama-sama tau nih kalo misalnya Leo itu pemimpin dan sebenernya kalo dia ngelarang segala sesuatu itu karena dia peduli sama lo. Oke, segitu aja ya pokoknya. Nah, itulah dia beberapa zodiac-zodiac yang sudah aku bacakan, sisanya nanti menyusul ya. Tapi gimana so far nih dari kalian-kalian, Astrology Lovers dan juga para sahabat Eljon, gimana menurut kalian dari beberapa zodiac yang udah aku kasih, udah aku sajikan informasinya kepada kalian semua? Apakah valid? Tulis di kolom komentar ya, aku kepengen banget tau gimana reaksi-reaksi kalian seperti di video-video sebelumnya juga yang sudah beberapa kalian berikan reaksi. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga komentar pada video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Eljon Media. Aku Nami pamit undur diri, bye! Halo, saya Dea Denia Agustin, Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Timur. Sudah nonton videonya kan? Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share. Terima kasih.